Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel cerita mistis Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Untung Prasetyo Sebuah kisah cerita dari Bang Pian Dan untuk kisah kali ini berjudul Arwah Penasaran Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya Tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja Nanti klik saja etalase yang ada di pojok kiri bawah Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kisah kali ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Roda kehidupan yang terus berputar Membuat segalanya dapat berubah dengan begitu cepat Terkadang berada di atas Namun juga dengan cepat dapat kembali lagi di bawah permukaan Pasang surut kehidupan dan segala lika-likunya pun terjadi kepada Bang Pian dan keluarganya Setelah memiliki pekerjaan tetap dengan posisi yang cukup bagus Kini Bang Pian harus bekerja serabutan dan tidak jarang Dia juga berada di pangkalan ojek untuk ikut mencari penumpang Jika biasanya Bang Pian dapat seharian penuh bermain bersama anak tersayangnya Kini Bang Pian harus bekerja lebih keras lagi agar dapat memenuhi kebutuhan keluarganya Bang Pian dan Intan istrinya tidak pernah menyangka jika Bang Pian akan terkena pengurangan karyawan di tempat bekerja Karena pihak perusahaan sedang kesulitan finansial Akan tetapi Bang Pian menganggap itu semua sebagai cobaan hidup yang harus dijalaninya Dengan sabar serta penuh rasa syukur Mengingat selama ini dia dan keluarganya tidak pernah kekurangan suatu apapun Kisah berawal pada suatu malam ketika Bang Pian sedang mengantarkan barang milik seorang pelanggan Yang sering menggunakan jasa ojeknya Sebuah kardus berukuran sedang yang harus diantarkannya ke daerah Pondok Indah, Jakarta Selatan Sudah terikat dengan rapi di motor bebek Honda Karisma yang selalu terlihat bersih dan menggilat Walau awalnya merasa ragu untuk mengantarkan barang itu Tapi akhirnya Bang Pian pun mau mengantarnya Dikarenakan seharian tadi dia hanya mengantar beberapa penumpang saja Keraguan Bang Pian pun bukan tanpa alasan Dia seperti mendapat firasat buruk akan terjadi dalam perjalanannya mengantar barang tersebut Selain sudah mendapatkan firasat buruk Bang Pian pun merasa janggal Karena barang tersebut harus diantar sekitar pukul 11 malam Karena menurut langganannya Orang yang akan menerima barang tersebut baru berada di rumah di atas jam 12 malam Sekitar pukul 7 malam Bang Pian pun pulang terlebih dahulu setelah mengambil barang yang akan diantarnya Dia bermaksud untuk membersihkan diri dan menjalankan sholat isa Lalu beristirahat setelahnya Alhamdulillah, abang ngeborong apa bang? Tanya Intan yang terlihat sangat senang ketika melihat Bang Pian Pulang membawa kardus yang terikat kuat di motornya Ngeborong angin Duit aja nipis buru-buru ngeborong Jawab Bang Pian yang membuat istrinya tersenyum kejut mendengarnya Kirain habis dapat terjeki nomblok bang? Nah itu apaan di atas motor? Balas Intan sambil menatap curiga barang yang akan diantar oleh Bang Pian Itu barang punya Pak Johan Dia minta abang buat nganter ke pondok indah Tapi orangnya belum pulang Nah dia minta diantarnya entaran sekitar jam 11 malam Balas Bang Pian sambil melepas jaket hitam yang tampak lusuh itu Waduh malam bener kagak bahaya bang Kan lagi musim begal Saud Intan sambil memberikan segelas air putih kepada Bang Pian Musim begal Begal dikata ada musimnya Musim rambutan Mangga Duren tuh baru musim Udah abang memadih dulu Balas Bang Pian yang berlalu pergi ke arah dapur Rumah kontrakannya Sambil membawa gelas kosong di tangannya Tepat pukul 11 malam Bang Pian pun berangkat mengantarkan barang yang sedari tadi sudah berada di motornya Walau jarak rumah kontrakan dengan alamat tujuan tidaklah terlalu jauh Tapi Bang Pian tetap menggunakan helm dan juga jaket tebal malam itu Akan tetapi perjalanan Bang Pian yang awalnya aman pun Mulai terganggu dengan keberadaan sebuah sepeda motor yang terus mengikutinya Walau awalnya biasa saja Tapi Bang Pian pun mulai menarik tuas gas motornya Hingga motor bebek kesayangannya melaju dengan kencang Hal itu dilakukan Bang Pian Karena dia teringat akan ucapan istrinya Yang mengatakan Jika saat itu sedang banyak begal motor yang berkeliaran di Jakarta Merasa sudah aman Bang Pian pun mulai melambatkan laju kendaraannya Tapi tiba-tiba saja Langkahnya dihadang oleh sepeda motor yang digendarai dua orang berbadan tegap Karena merasa terancam Bang Pian pun turun dari sepeda motornya Dan dengan cepat Bang Pian melesat ke arah dua orang yang menghadang Tendangan telak pun berhasil mendarat di bagian perut salah satu orang tersebut Hingga orang yang tidak dikenal Bang Pian itu jatuh tersungkur Tidak hanya itu Pukulan dan gerakan silat lainnya mulai dilayangkan ke arah pengendara sepeda motor yang menghadangnya Dan tidak lama kemudian pengendara motor itu ikut jatuh tersungkur setelah Buke mentah yang dilayangkan Bang Pian berhasil mendarat mulus di wajah orang tersebut Jangan bergerak Ujar seorang pria yang tadi jatuh tersungkur Terkena tendangan dari kaki Bang Pian Ya berani nyano dong pake begituan Tangan kosong dah Gua jabanin Balas Bang Pian sambil mengangkat kedua tangannya Kami dari kepolisian Taruh tangan di atas kepala dan jangan bergerak Seru pria bertobu tegap itu lagi Lah polisi Saya kira begal Beneran Bapak berdua ini polisi Tanya Bang Pian yang merasa sangat bersalah Karena sudah menyerang dua orang petugas sekaligus Pak Beneran pak Saya kagak tau kalau bapak berdua ini polisi Saya kira rampok pak Maafin deh ya Maafin Ibu Bang Pian dengan wajah yang terlihat pasal Diam Sekarang ikut kami ke kantor Balas pria itu lagi sambil memasang burgol di kedua tangan Bang Pian Ya Allah Apas banget ya Gumam Bang Pian yang merasa sangat bersalah malam itu Sesampainya di kantor kepolisian setempat Bang Pian pun diperiksa lebih lanjut lagi Barang yang dibawanya pun ikut dibawa masuk ke dalam Untuk diperiksa Dan setelah mendapatkan penjelasan dari kepala kepolisian yang bertugas Bang Pian pun dibuat terkejut Karena pihak kepolisian mengaku mencurigai Barang yang dibawa oleh Bang Pian malam itu Kamu kenapa langsung mukul petugas? Tanya seorang lelaki berkumis tebal yang terlihat sangat garang Maaf pak Saya beneran kagak tau Kalau bapak-bapak ini petugas Saya kira rampok apa begal pak Karena bapak-bapak ini terus membuntutin saya Balas Bang Pian dengan wajah tegang Kamu bisa dihukum loh Karena melakukan penyerangan petugas yang sedang menjalankan tugas Ojar lelaki bertubuh kemuk itu dengan tegas Maafin pak Saya beneran kagak tau Saya kira begal Kan emang lagi musim begal pak Lagian kamu ngapain? Malam-malam begini keluyuran Bahwa boneka di dalam kardus Tanya lelaki berkumis tebal Yang tidak lain adalah atasan yang bertanggung jawab penuh Di kantor kepolisian tersebut Saya ini tukang ojek pak Ini barang punya langganan saya Dia minta saya buat nganterin ke alamat ini Tapi orang yang nerima baru ada di rumahnya di atas jam 12 malam Balas Bang Pian sambil menunjukkan kertas yang berisi alamat Yang tadi sore diberikan oleh langganan ojeknya Ketika sedang menjalani pemeriksaan itu Tiba-tiba saja Bang Pian melihat sosok perempuan yang tubuhnya bersimbah darah Sosok menyeramkan dengan wajah pucat itu melayang ke ruangan tempatnya berada Dan menatap ke arah Bang Pian dengan tajam Bang Pian terpaku sejenak Dan mencoba membaca arti dari tatapan tajam sosok arwah penasaran itu Hingga akhirnya sosok itu menghilang setelah menembus tembok ruangan tersebut Kantor bapak serem juga ya Barusan ada perempuan muda yang nongol disitu tuh Ujar Bang Pian yang membuat ketiga petugas kepolisian itu terkejut Kamu bisa ngeliat? Tanya lelaki yang sedari tadi menginterogasi Bang Pian Iya pak, saya mah udah biasa ngeliat begitu wan Jawab Bang Pian dengan tenang Ciri-cirinya bagaimana mas? Tanya seorang petugas yang tadi terkena kendangan dari Bang Pian Perempuan muda, rambutnya lurus pendek segini nih Bajunya basah sama darah Terus lehernya kayak patah gitu pak Jadi kepalanya keliatan miring sebelah kiri Balas Bang Pian menjelaskan Apa yang baru saja dikatakan oleh Bang Pian tadi Sontak membuat ketiga petugas kepolisian itu terkejut Mereka sepertinya juga sudah pernah melihat penampakan Dari sosok perempuan muda yang sangat menyeramkan itu Kamu bisa komunikasi sama makhluk halus? Tanya lelaki dengan kumis tebal itu Insya Allah sih bisa pak Kami sedang menangani satu kasus aneh Kasus yang membuat kami sering ditampaki oleh sosok perempuan muda itu mas Dan memang sosok arwah penasaran itu muncul pada jam-jam segini Ujar lelaki berkumis yang merupakan kepala Dari petugas yang berada di tempat itu menjelaskan Kamu bisa tanyain gak? Dia mati kenapa? Tanya seorang petugas lainnya Bisa pak Tapi belum tentu dia mau nyeritain langsung Kenapa bisa begitu? Ya banyak penyebabnya sih pak Kadang mereka juga emang kagak bisa ngomong Mau menyampaikan sesuatu tapi kayak orang bisu gitu pak Balas Bang Pian menjelaskan Wah kamu ini dukun apa tukang ojek sih? Canda salah seorang lelaki yang terkena pukulan di bagian wajahnya oleh Bang Pian Hih diamit-amit Saya mending jadi tukang ojek pak Jawab Bang Pian Yang membuat semua orang di dalam ruangan itu tertawa mendengarnya Oke sekarang begini deh Kamu saya kasih pulang Tapi besok malam kamu tolong kesini lagi ya Saya minta tolong kamu Buat tanya ke arwah penasaran itu Tapi kalau kamu gak dateng Saya yang paranin kamu ke rumah kamu Kalau perlu saya akan datang ke rumah orang tua kamu Ibu kepala petugas kepolisian itu sambil tersenyum Siapa? Insya Allah saya dateng besok malam Yang penting saya dimaafin kan? Balas Bang Pian dengan senyum mengembang di wajahnya Ya kamu minta maaf lagi sama bapak-bapak itu Balas kepala petugas itu sambil memandang kedua petugas lainnya Maafin saya ya pak Biar redo ya Saya beneran kata tau Sumpah apa aja Saya mau dah Ujar Bang Pian sambil mengelurkan tangannya Ke arah dua orang petugas Yang dibuat jatuh tersungkur olehnya malam tadi Ya saya maafin Besok-besok jangan langsung terbang sambil menendang ya Balas seorang petugas yang terkena tendangan maut dari Bang Pian tadi Nah sekarang saya antar kamu Buat mengantar barang itu Saya takut kamu kenapa-napa Ibu seorang petugas bernama Sunarjo itu Alhamdulillah terima kasih banyak pak Kalau begitu saya pamit dulu ya Ini saya mau lanjut mengantar barang ini Mudah-mudahan orangnya belum tidur Ujar Bang Pian sambil menyalami kepala petugas tersebut Sesampainya Bang Pian di tempat yang dituju Terlihat seorang anak muda duduk di depan teras rumahnya Dan Bang Pian pun langsung mengucap salam Lalu menyapa pemuda itu dari luar pagar rumahnya Yang terlihat tinggi dan besar Awalnya pemuda itu terlihat ingin meluapkan amarahnya kepada Bang Pian Akan tetapi kedua petugas kepolisian yang ikut mengantar Bang Pian pun Menjelaskan apa yang tadi dialami oleh Bang Pian Setelah urusan pekerjaannya selesai Bang Pian pun berpamitan kepada pemuda yang menjadi penerima barang yang diantarnya itu Dia juga berpisah dengan kedua petugas kepolisian Yang bernama Pak Sunaryo dan Pak Sadikin Untuk langsung pulang ke rumahnya Dalam perjalanan pulangnya itu Bang Pian merasakan ada sesuatu yang aneh Dia pun mengelai nafas panjang dan melirik arah kaca spion sepeda motornya Walaupun tidak merasa takut Tapi Bang Pian sempat dibuat terkejut Ketika melihat sosok perempuan itu dengan jelas Sosok yang tadi dilihatnya di kantor kepolisian itu menatap tajam karena Bang Pian Dari balik kaca spionnya Sosok perempuan muda yang pakaiannya terlihat basah oleh darah segar itu Duduk di belakang Bang Pian Wajahnya terlihat sangat menyeramkan Kepalanya terlihat miring karena sepertinya Batang lehernya patah Maaf nih Ada perlu apa ya Kok ngikutin saya aja Tanya Bang Pian sambil menghentikan sepeda motornya Tolong Tolong saya Ujar sosok arwah penasaran itu dengan suara yang terdengar serat Iya tolong apaan Emangnya situ kenapa Tanya Bang Pian dengan tenang Saya belum bisa tenang Tolong saya Balas sosok arwah perempuan muda itu dan langsung menghilang dari pandangan mata Bang Pian Lah setan peat Ditanya kenapa malam mirat Seru Bang Pian sambil kembali melajukan sepeda motornya Sesampainya Bang Pian di rumah kontrakannya Dia dibuat terkejut dengan kedaadaan istrinya Ketika Bang Pian membuka pintu rumahnya Dia terkejut karena pintu dalam keadaan tidak terkunci Padahal saat itu jam masih menunjukkan pukul tiga pagi Dan yang lebih membuat Bang Pian panik adalah Ketika dia melihat Intan sedang duduk dengan wajah tertunduk Dan terdengar menangis sedih Assalamualaikum Nek Lah lu ngapa nangis Tanya Bang Pian yang langsung bergegas menghampiri istrinya Waduh Muka lu bucat banget Kayak semangka belum mateng Ujar Bang Pian lagi sambil mendekat tubuh Intan Intan takut bang Takut? Takut apaan? Orang kagak ada apa-apa Emangnya lu ngeliat demit di rumah ini? Bukan di dalam rumah Bang Tapi di depan rumah Di teras Balas Intan menjelaskan sambil mendekat tubuh Bang Pian dengan erat Istighfar Nyebut Jangan diam aja Bentar Abang ambilin air minum dulu ya Setelah membacakan doa ke dalam segelas air yang diambilnya dari dapur Bang Pian pun meminta Intan untuk meminumnya Tidak hanya itu saja Dia juga membacakan doa-doa Untuk menghilangkan energi negatif yang melekat pada tubuh istrinya Setelah Intan meminum air yang telah dibacakan doa oleh Bang Pian Dia merasa tubuhnya sedikit lebih baik Namun bayangan sosok perempuan yang sangat mengerikan Yang belum lama dilihatnya di teras sepan rumahnya Masih menghantui pikirannya Tidak berhenti disitu saja Intan merasa ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya Terkait sosok perempuan menyeramkan yang dilihatnya tadi Emang lo ngeliat apaan sih Tumben-tumbenan Lagian juga lo ngapain jam segini pakai ke teras rumah segala Tadi ada yang ngetuk pintu rumah kita Bang Intan pikir Abang udah pulang Eh pas Intan buka pintu Ada setan perempuan yang kepalanya Dengdek Bang Dia terus melototin Intan Nah yang bikin Intan panik Dia melayang kera Intan Kayak mau masuk ke badan Intan gitu Untungnya setan itu kayak kejedot tembok gitu Bang Sambil ngejerit Dia terbang terus hilang Perempuan rambutnya lurus ya Rambutnya pendek segini kan Balas Bang Pian sambil menggerakkan kedua tangannya Kebaikian lehernya sendiri Bajunya penuh darah ya Baunya anjir banget kan Nah itu Abang tahu Abang ya yang ngajak setan perempuan itu pulang Balas Intan dengan nada marah Lah kagak Ngapain gua ngajak-ngajak setan yang serem kayak gitu Ah dulu kan Abang pernah bawa hantu anak kecil pulang Nah sekarang Abang bawa yang udah gedean Emang orang laki kagak bisa dipercaya Saud Intan yang merasa sangat geram dengan Bang Pian Kagak bisa dipercaya bagaimana Lah emang gua ngapain Kenal lama itu setan juga kagak Sembarangan aja lu kalau ngomong Seru Bang Pian yang langsung menyusul Intan ke dalam kamarnya Ketika pagi tiba Bapak Ali dan juga Maela Datang ke rumah Bang Pian Kedua orang tua Bang Pian itu Sengaja mendatangi rumah kontrakan anaknya Karena sudah hampir satu bulan Bang Pian dan Intan Tidak mengunjungi rumah Bapak Ali dan Maela Di dalam rumah Bang Pian terlihat sedang duduk di sofa Dengan ekspresi wajah yang terlihat sangat lelah Dia lalu bangkit dan menyambut kedua orang tuanya Yang datang untuk menanyakan kabar keluarga mereka Punya orang tua masih genep Bukannya ditongokin lu pada Dasar buja geblek Ujar Bapak Ali dengan wajah yang terlihat kesal Sambil memandang ke arah Bang Pian Maafin Dabah Saya lagi repot Lagi nyari kerjaan Balas Bang Pian Menjelaskan keadaannya kala itu Lah emang kemanain kerjaan lu Pakai segala lu cariin Balas Bapak Ali yang memilih duduk Berhadapan dengan Bang Pian Kabur Makanya saya cari yang baru Selentuk Bang Pian dengan kesal Dasar buja geblek Kalau ditanya jawabannya ngelantur aja Saya kan kena PH Kabah Udah mau satu bulan saya nganggur Sembarin Nyari kerja Saya ngojek sama bantu-bantu mas Budi di proyeknya Balas Bang Pian menjelaskan Lu males sih jadi orang Udah enak-enak kerja Malah males-malesan Jadi orang itu harus yang rajin ya Yang giat sama semangat Jadi kagak dipecat Ujar Bapak Ali yang mencoba menasihati Bang Pian Hidih siapa yang dipecat Saya kena pengurangan karyawan ayahku sayang Bukan pecat You know Balas Bang Pian memila diri Kalau dibilangin monyongnya aja sih loh Dengerin kalau orang tua ngomong tuh Dipake nasihatnya Ujar geblek Ujar Bapak Ali kesal Pagi itu rumah kontrakan Bang Pian terlihat ramai Dengan kehadiran Bapak Ali dan juga Maela Mereka terlihat sangat akrab Walau tidak jarang Bapak Ali dan Bang Pian terdengar saling ejek Tapi mereka terlihat sangatlah harmonis Lu cari lagi dah kerjaan yang ada penghasilan tetapnya Jangan kebanyakan nongkrong dipanggalan ojek Ntar tuanya ubanan lu Ujar Bapak Ali Yang membuat Intan dan Maela tersenyum Nongkrong dimana juga bah Kalau tua ya pasti ubanan Kalau gak ubanan ya Paling botak kayak bapak Balas Bang Pian sambil tertawa Dasar buca geblek Lu jangan ngojek Dayan Mending lu Cari kerjaan sementara yang ada Kebiasaannya Jadi tukang bangunan juga Kagak ngapa-ngapa Atau lu bantuin Dagang makanan apa kek Biar punya keahlian Gue takut lu kenapa-napa Kalau lu narik ojek Kan lu tau Dulu si Rahmat motornya hilang Gara-gara di hipnotis Terus si Pendy juga tuh Abis ngantar penumpang Dia kena begal Ngeri dah pokoknya Iya sih bah Semalam aja Saya kena masalah Saya dibawa ke kantor polisi Gara-gara Saya mukulin dua polisi Yang mau memeriksa saya Uyar Bang Pian menceritakan Apa yang dialamnya semalam Nah kan Apa gua kata Hidup di jalanan itu keras ya Boca geblek kayak lu mah Kagak bisa dah hidup di jalanan Belum apa-apa aja Lu udah mukulin polisi Masih bagus kagak dibuwi loh Balas babali dengan wajah yang terlihat kesal Lagi yan yan Jadi orang jangan panasan Jangan dikit-dikit berantem Dikit-dikit ribut Bisa-bisa kena hukum lu Bukan begitu bah Saya kan mau ngantar barang ke pondok indah Nah Perasaan Saya kayak ada yang ngikutin gitu Saya tancap gas aja Eh sampai tanah kusir Saya langsung dicegat sama dua orang Saya kira begal Apa rampok kali Mana jalanan udah sepi banget Saya langsung aja Standarin motor saya Kagak basa-basi lagi dah Saya langsung Tendang aja itu Bapak polisi yang Namanya Pak Narjo Habis gitu Saya mainin dikit dah Ini tangan saya Eh nyasar Dipipinnya Pak Dikin Ujar Bang Pian menjelaskan Terus gimana Yan Saud Maela penasaran Terus saya ditodong Pake mainannya dia Nah Saya kaget tuh Pas Pak Dikin bilang Jangan bergerak Saya polisi Jawab Bang Pian yang membuat Intan dan Maela Serta Bapak Ali mengelah nafas panjang Sambil mengelus deda Untung lu kagak ditembak yan Astagfirullah Selentuk Bapak Ali yang merasa takut Mendengar apa yang diceritakan Bang Pian Nah terus gimana ceritanya Kok lu kagak dibui Itu pelanggaran berat yan Kagak boleh mukul petugas Ya saya dibawa ke kantor Ba Diberiksa juga Untungnya ada demit perempuan Yang masuk ke kantor itu Nah Pas saya nyeritain demit itu Pak komandannya Malah minta tolong ke saya Buat nanya dia mati kenapa Ujar Bang Pian yang membuat Bapak Ali Maela dan Intan Mengelengkan kepalanya Bang Pian pun kembali menceritakan Tentang sosok malu gaib Yang ditemunya semalam Dia juga mengatakan kepada Bapak Ali Maela dan juga Intan Jika dirinya harus kembali Ke kantor polisi Tempat semalam Bang Pian Melihat sosok Arwah penasaran Dari perempuan muda Yang mengikutinya Hingga ke rumah Pantesan Arwah penasaran itu Ikut kesini bang Selatuk Intan Yang membuat Bang Pian Tersenyum Sambil menggaru kepalanya Iya neng Sebelum dia kemari Dia emang ikutin abang Dia ngebonceng Di belakang abang Balas Bang Pian Sambil tersenyum Pokoknya Kalau ntar malem Abang pergi Saya mau nginep aja Di rumah ibu Balas Intan Yang terlihat kesal Udah Tidur di rumah saja Kan lu juga Udah lama Kagak nginep di rumah emak Neng Sambung Maela Menengahi Pokoknya Lu beresin dulu Dayan Urusan lu Sama bapak-bapak polisi itu Bukan apa Lu udah Kagak sopan itu Masih bagus lu Kagak nginep di sel Seru Bapak Ali dengan tegas Iya bah Insya Allah Secepatnya saya beresin dah Balas Bang Pian Mantap Ketika malam tiba Bang Pian pun Menepati janjinya Dengan kembali Ke kantor Petugas kepolisian Tempat dimana Dia diperiksa Kedatangan Bang Pian Kali ini Guna menempati janjinya Kepada Pak Sugeng Yang menjadi kepala Di kantor tersebut Kedatangan Bang Pian pun Disambut hangat Di tempat itu Karena menurut cerita Dari beberapa teman Pak Narjo dan Pak Dikin Yang bertugas Di kantor itu Sosok arwah penasaran Yang sudah beberapa hari Datang ke sana Mulai menunjukkan diri Dengan tegas Dan tentunya Membuat takut Orang-orang yang berada Di sana Semalam Pak Samban sudah pulang Pak Mahamat dibuat kaget Sampai gemeter Mas Ceritanya begini Mas Pas Pak Mahamat Kan sedang Dinas malam disini Nah Pas dia istirahat Di ruangan itu Tiba-tiba Dia dibangunkan Oleh suara perempuan Yang terus saja Meminta tolong Sambil menggoyang-goyangkan Tubuh Pak Mahamat Nah Pas Pak Mahamat bangun Dia kaget Mas Melihat sosok perempuan Wajahnya pucat Kepalanya Mengeleh ke samping Terus lidahnya Melet begitu Mas Sontak saja Pak Mahamat berteriak Dan lari ketakutan Dari ruangan itu Dengan tubuh kemetar Ketakutan Mas Ojar Pak Narjo Menceritakan Apa yang semalam Terjadi disana Nah Kalau Pak Sugeng Diikutin pulang Mas Arwah penasaran itu Dilihat sama Pak Sugeng Dari kaca spion Tengah mobilnya Dia lagi duduk Di kursi belakang Sambil terus menetap tajam Ke arah Pak Sugeng Yang sedang menghindari Mobilnya Ibu Pak Narjo Menceritakan semua Kejadian dengan Antusias Nah Sama Pak Pertama itu juga Ngikutin saya Dia ngepoceng saya Pas saya tanya Dia mau apa Eh dia pergi Nah Yang bikin saya kesel Ternyata dia udah duluan Ke rumah saya Dia ngetok-netok pintu rumah saya Sama istri saya bangun Terus ngebukain pintu Pas pintu dibuka Istri saya langsung Kemeteran Pak Ngeliat penampakan itu Balas Bang Pian Menceritakan apa yang dialami Oleh Intan semalam Yaitu Yang saya takutkan Dia ikut pulang Ke rumah Dan dia menakut-nakuti Keluarga kita Ujar Pak Narjo Menambahkan Insya Allah Mudah-mudahan Malam ini Kita bisa ngebantu Arwah perempuan itu Tenang lagi Supaya dia Nggak terus-terusan Ngegengguin Bapak-bapak disini Loh Jangan kita Mas Sampean saja Kan yang bisa komunikasi Cuma sampean Saya Pak Dikin Pak Mamat Dan yang lainnya Nggak bisa Balas Pak Narjo Yang membuat Bang Pian Tersenyum Dan bergumam Dalam hatinya Loh Kok Kamu nggak bawa peralatan Mas Tanya Pak Sugeng Sambil memperhatikan Bang Pian Dengan seksama Peralatan apa pak Emangnya saya Mau konser Balas Bang Pian Yang membuat Pak Narjo Dan Pak Dikin Serta yang lainnya Tertawa mendengarnya Ya saya pikir Pakai ritual Pemanggilan Arwah Dan pakai kembang Dan abu rampenya Balas Pak Sugeng Yang ikut tersenyum Mendengar jawaban Dari Bang Pian tadi Pakai abu rokok aja pak Kagak usah pakai abu rampenya Saya mah Kagak pernah pakai yang Begitu-begituan Saya kan bukan dukun Balas Bang Pian Yang lagi-lagi Membuat semua orang Tersenyum Ya sudah kalau begitu Selamat bertugas Balas Pak Sugeng Sambil tersenyum Penuh wibawa Setelah berbincang-bincang Dengan Pak Sugeng Pak Narjo Pak Dikin Dan juga Pak Mamat Serta yang lainnya Dengan penuh rasa hangat Bang Pian pun meminta izin Untuk menggunakan Sebuah ruangan kosong Yang ada di kantor Kepolisian tersebut Setelah sebelumnya Menjelaskan kepada Pak Narjo Dan yang lainnya Tentang apa yang akan Dilakukannya malam itu Bang Pian pun langsung Masuk ke dalam ruangan Yang telah ditunjuk Oleh Pak Narjo sebelumnya Dan di dalam ruangan itulah Bang Pian memulai aksinya Untuk meragasukma Dan mencoba Masuk ke alam gaib Guna dapat berkomunikasi Dengan sosok arwah penasaran Yang terus mengganggu itu Setelah membuat pagar gaib Untuk melindungi tubuh Serta tempatnya berada Sukma Bang Pian pun keluar Dan meminta kepada sosok Kemamang Abang Untuk berjaga di tempat itu Sedangkan dia bersama Wira Tungga Sang golok gaib kembar Langsung melesat Mencari keberadaan Sukma seorang perempuan Yang sepertinya Meminta untuk disempurnakan Dalam perjalanannya Sukma Bang Pian Merasakan getaran energi Yang kuat Dia tahu bahwa Sukma perempuan Yang meminta disempurnakan itu Sudah berada Di sekitarnya Kala itu Getaran itu pun Mengarahkan Sukma Bang Pian Menuju ke sebuah tempat Dimana ada energi kelam Serta kesedihan itu berada Sukma Bang Pian Berjalan perlahan Mengikuti getaran energi Yang semakin kuat Semakin dekat Dia melangkah Semakin jelas Aura kelam Dan kesedihan Yang menyelimuti Tempat tersebut Di ujung jalan Yang sepi itu Bang Pian pun Mulai melihat Seorang perempuan Yang berdiri mematung Dan sedang memandang Sesuatu Dan tampak menyesali Semua yang telah terjadi Padanya Dengan hati-hati Sukma Bang Pian Mendekati sukma Perempuan muda itu Dan perlahan Mulai menanyakan Apa yang sebenarnya Telah terjadi Assalamualaikum Ujar Bang Pian Dengan suara perlahan Mencoba menyapa Sukma dari perempuan muda Yang kemarin malam Dilihatnya Di kantor tersebut Waalaikumsalam Jawab Sukma Dari perempuan muda itu Sebelumnya Saya mau minta maaf Mbak Mbak ini siapa ya Dan kenapa Mbaknya terus Nampakin diri Di kantor polisi itu Tanya Bang Pian Tanya Bang Pian Dengan santun Nanti abang bisa Lihat sendiri Apa yang terjadi Kepada saya Balas Sukma Dari perempuan muda Yang wujudnya Tidak semengerikan Sebelumnya Tidak lama setelah itu Terlihat seorang gadis muda Yang sama persis Dengan yang berdiri Di hadapan Bang Pian Perempuan itu terlihat Ingin menyeberangi Jalan yang dilalui Untuk berpindah tempat Dari sisi sebelah kiri jalan Ke sisi sebelah kanan Akan tetapi Nasib naas pun Menimpa seorang perempuan muda Yang membawa Sebuah plastik putih Di tangan kanannya Karena ketika dia Baru saja Melangkahkan kakinya Untuk menyeberangi jalan Tiba-tiba saja Tubuhnya tertabrak Oleh kendaraan roda 4 Yang melaju Sangatlah kencang Tubuh perempuan itu pun Terpental jauh Hingga beberapa kali Membentur asfal Serta trotoar jalan Dan yang lebih Mengenaskan lagi Mobil hitam Yang baru saja Menabraknya itu Langsung tancap gas Dan pergi begitu saja Tanpa memperdulikan Tubuh perempuan muda Yang sudah tidak Berdaya kala itu Tidak hanya sampai Disitu saja Ketika sosok perempuan itu Sudah meninggal Datang kendaraan lain Yang tidak mengetahui Jika ada jasad Yang terkeletak Di pinggir jalan Dan hal itu pun Membuat mobil minibus itu Melindas bagian tubuh Dari perempuan muda Yang sudah meninggal itu Hingga sempat Terseret beberapa meter Dari tempatnya Berada sebelumnya Akan tetapi Pengendara mobil putih itu Berhenti Dan keluar dari Dalam kendaraannya Dan singkatnya Seorang lelaki parubaya Yang mengendari Mobil putih itu Melaporkan kejadian Yang dialaminya Malam itu Kepada petugas Kepolisian terdekat Singkat cerita Jasa Seperempuan muda itu Pun dievakuasi Dan dibawa Ke sebuah rumah sakit Guna menjalani Pemeriksaan Seperti biasanya Sementara itu Pria parubaya Yang mengendari Mobil putih itu Dibawa ke kantor Polisi tempat Bang Pian Berada saat itu Untuk menjalani Pemeriksaan Dan dimintai Keterangannya Mobil milik Pria parubaya itu Pun ditahan Untuk sementara waktu Dan diparkirkan Di tempat parkir Barang bukti Di kantor Kepolisian tersebut Kan yang nabrak Mbaknya bukan Mobil putih itu Terus kenapa Mbak malah terus Berada di sekitar Kantor ini Tanya Bang Pian Penasaran Saya belum bisa Tenang Bang Karena ada Beberapa bagian Tubuh saya Yang masih Belum dikuburkan Dan saya ini Belum sempurna Bang Ujar sosok Arwah perempuan muda Yang kemudian Membawa Bang Pian Ketempat mobil putih Itu berada Saya minta Tolong Bang Tolong ambilkan Potongan tubuh saya Di bawah mobil itu Lalu kuburkan Dimana saja Ujar sosok Perempuan muda itu Sambil menunjuk Karena sebuah mini putih Yang terparkir Di samping kantor Kepolisian tersebut Insya Allah Mbak Saya akan bantu Yang penting Mbaknya jangan ganggu Orang-orang yang sedang Menjalankan tugas disini ya Mereka kan Gak ngerti apa-apa Pokoknya nanti Saya minta kepada Bapak-bapak disini Untuk mengambil Potongan tubuh Mbaknya Dan menguburkannya Dengan layak Dan semoga Mbaknya bisa tenang Di alam tempat Mbak berada saat ini ya Ujar Bang Pian Meyakinkan sosok Perempuan muda tersebut Setelah dapat Berkomunikasi Dengan arwah Atau sukma Dari perempuan muda Yang ternyata meninggal Dalam sebuah insiden Kecelakaan itu Bang Pian pun Kembali ke tubuhnya Dan setelah Memastikan semuanya aman Bang Pian pun Meminta sosok Wira Tungga Dan juga kemamang abang Untuk kembali ke alamnya Gimana mas Ini mau minum dulu Mau ngopi Amah mau ngebul dulu Selalu Tunggu Bang Pian Yang membuat Pak Narjo Pak Sadikin Dan Pak Anto Tersenyum Tenang mas Kalau begitu Kita ngobrol Di luar saja Dan nanti Biar Pak Mamat Bikinkan kopi Buat Mas Pian Balas Pak Narjo Yang merasa Sangat senang Sekali malam itu Jadi begini pak Ujar Bang Pian Membuka ceritanya Sambil mengembuskan Asap rokok Gudang garam filter Kesukaannya Di luar kantor tersebut Perempuan muda itu Meninggal karena Kecelakaan kan Nah Dia itu korban Tabrak lari pak Dan mobil kedua Yang ngelindes Tubuh perempuan itu Memang kagak tahu Kalau ada orang Di jalan itu Mungkin si bapak Yang nyopir mobil itu Lagi gak fokus Nyetir kali Apa mungkin Dia ngantuk malam itu Saya kurang tahu dah Intinya sih Bukan mobil putih Yang nabrak perempuan itu pak Ujar Bang Pian Yang membuat Pak Narjo Dan Pak Sadikin Pak Anto Dan Pak Mamat Terkejut mendengarnya Lah Beneran tahu Jok Salutuk Pak Sadikin Kepada Pak Narjo Iya mas Memang benar begitu Salut Pak Narjo Sambil menatap Para Pak Sadikin Nah Kenapa dia bisa Kentayangan disini Tanya Pak Mamat Yang sudah pernah bertemu langsung Dengan sosok Arwah perempuan muda itu Kata arwah perempuan itu Potongan tubuhnya Masih nyangkut Di kolong mobil putih Yang ada disini pak Balas Bang Pian Yang membuat semua orang Tersentak mendengarnya Waduh Jadi yang bikin dia Kentayangan disini Mobil itu Pak Dikin Sahut Pak Mamat Dengan ekspresi Wajah tegang Sekarang gini dah Kita periksa saja Bareng-bareng Kita ambil potongan tubuh Yang ada di kolong Mobil itu Terus kita kuburin Balas Bang Pian Menjelaskan Nah terus Harus kita kuburin Dimana mas Dia bilang sih Dimana saja pak Yang penting dikubur Karena kita gak tahu Jasadnya udah dikuburin Dimana sekarang Balas Bang Pian Menjelaskan Setelah lama berbincang Bang Pian pun Berpamitan kepada Pak Narjo Dan Pak Sadikin Serta para petugas Yang berada di kantor Tersebut Bang Pian pun Mengatakan Jika dirinya Akan kembali lagi Besok malam Untuk menemui Pak Sukeng Yang pada malam itu Sedang tidak bertugas Apa yang dialami Bang Pian saat itu Akhirnya memberi jalan Kebaikan kepada Bang Pian Dan keluarganya Walau sempat Menghadapi masalah besar Dan hampir masuk penjara Karena melakukan Pemukulan Kepada petugas Kepolisian Tapi akhirnya Bang Pian menjadi Semakin akrab Dengan para petugas Kepolisian Yang berdinas Di kantor tersebut Hal itu juga Membawa Bang Pian Kepada pekerjaan Barunya Yang lebih baik Dari sebelumnya Dengan semakin baiknya Hubungan selatu rahmi Bang Pian Dengan Pak Sukeng Pak Narjo Dan Pak Sadikin Serta yang lainnya Bang Pian pun Mendapat pekerjaan baru Sebagai security Di sebuah restoran besar Di daerah Blok M Jakarta Selatan Oke teman-teman Sekian untuk kisah Kali ini Bagaimana menurut kalian Tentang kisah ini Tulis komentar kalian Di kolom komentar Dan buat teman-teman Yang baru bergabung Jangan lupa untuk Like, Comment, Share Serta Subscribe channel ini Dan nantikan Kisah-kisah horror berikutnya Tetap di channel Berita Mistis Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kisah-kisah horror berikutnya Kisah-kisah horror berikutnya